Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel kita EduOfficial, mudah dan pasti Kali ini seperti biasa kita akan membagikan pembahasan soal CPNS Dari nomor 21 sampai dengan nomor 30 Yang disusun oleh EduOfficial Jangan lupa silahkan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng youtube EduOfficial Menemani anda menuju CPNS dan P3K 2021 Supasti berbagi tips dan trik lulusnya Baiklah tanpa berlama-lama, mari kita membagikan pembahasan soalnya Soal nomor 21 Sebuah benda berbentuk kerucut memiliki jari-jari 21 cm dan tingginya 35 cm Berapakah volume benda tersebut dalam cm3? A. 11.494 B. 12.373 C. 13.728 D. 15.839 E. 16.170 Menurut kalian jawaban yang tepat adalah Mantap, jawaban yang benar adalah E. 16.170 Mari kita simak penjelasannya Diketahui di dalam soal, ditanya berapakah volume benda tersebut Maka yang diketahui adalah R atau jari-jarinya 21 cm Maka R sama dengan 21 cm Kemudian tingginya Tinggi adalah T sama dengan 35 cm Ditanya volume benda dalam cm3 Maka ini tidak usah kita ubah satuannya Maka untuk mencari volume benda berbentuk kerucut adalah Volume sama dengan 1 per 3 kali V kali R pangkat 2 kali T Ingat teman-teman Nilai V sama dengan 3,14 Atau bisa 22 per 7 Maka untuk mengerjakan ini adalah 1 per 3 kali V V nya kita pakai 22 per 7 Karena R nya adalah 21 cm Sehingga kita mudah untuk mengerjakannya Maka 1 per 3 kali 22 per 7 Kali 21 Kali 21 Karena R kuadrat Kali tingginya adalah 35 cm Maka didapat nilainya adalah 16.170 cm pangkat 3 Maka jawaban yang tepat adalah E 16.170 cm pangkat 3 Mantap Gimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Oke jika anda sudah memahaminya Mari kita lanjutkan soal nomor 22 Sebuah akwarium berbentuk kubus Memiliki panjang rusuk 60 cm Jika akwarium tersebut Akan diisi air hingga penuh Berapa liter air yang diperlukan A 21,6 liter B 36 liter C 216 liter D 360 liter E 400 liter Menurut kalian jawaban yang tepat adalah Mantap Jawaban yang benar adalah C 216 liter Mari kita simak penjelasannya Untuk mengetahui volume kubus Diketahui Sisinya atau panjang rusuknya adalah 60 cm Volume kubus adalah Rusuk Panjang rusuk Kali panjang rusuk Kali panjang rusuk Maka volumenya adalah 60 x 60 x 60 Sama dengan 216.000 cm pangkat 3 216.000 cm pangkat 3 Jika kita ubah menjadi liter adalah Kita ubah dulu menjadi desimeter pangkat 3 Sentimeter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 dibagi dengan 1000 Maka 216.000 cm pangkat 3 adalah 216 desimeter pangkat 3 Nilai desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter Maka 216 desimeter pangkat 3 sama dengan 216 liter Maka jawaban yang tepat adalah C 216 liter Mantap Kita lanjutkan soal Selanjutnya soal nomor 23 Secara sederhana Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum Dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu Kenaikan harga dari 1.2 barang saja Tidak dapat disebut inflasi Kecuali bila kenaikan itu meluas Atau mengibatkan kenaikan harga pada barang lainnya Kebalikan dari inflasi disebut deflasi Indikator yang sering digunakan Mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup atau SBH yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota Di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota Kata penghubung yang digunakan untuk melengkapi teks di atas adalah Menurut kalian jawaban yang tepat adalah Mantap jawaban yang benar adalah A atau dan untuk Agar menjadi kalimat yang baik kata penghubung yang tepat untuk mengisi teks tersebut adalah atau dan untuk Kita masukkan kata atau pada teks yang pertama Kenaikan harga dari satu titik-titik Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi Kemudian untuk kata untuk Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Maka jawaban yang tepat adalah A atau dan untuk Mantap Kita lanjutkan soal selanjutnya soal nomor 24 Sebuah riset yang diluncurkan oleh berbagai negara menunjukkan bahwa jumlah flora dan fauna yang terancam puna meningkat pada 2015 Dengan berbagai variasi spesies mulai dari singa di Afrika Barat hingga bunga anggrek di Asia Riset bernama daftar merah spesies yang terancam puna ini didukung oleh berbagai negara ilmuwan dan pemerhati lingkungan Riset ini menunjukkan bahwa pada 2015 ini Daftar spesies yang terancam puna terus mencapai 22.784 spesies Angka ini merupakan sepertiga dari jumlah seluruh hewan dan tumbuhan yang diteliti Angka tersebut merupakan peningkatan signifikan dari jumlah spesies flora dan fauna yang terancam puna pada tahun lalu Yaitu sebanyak 22.413 spesies Menurut datar yang disusun oleh Persatuan Internasional untuk Converse Konservasi Alam atau IUCN Ilangnya habitat untuk hewan dan tumbuhan melalui pembukaan hutan untuk lahan pertanian kota atau jalan Disinyalir menjadi penyebab utama meningkatnya spesies yang terancam puna Singa Afrika kini termasuk dalam doktor yang rentan puna dalam riset ini Terbantu oleh upaya konservasi singa di Afrika bagian selatan Namun singa di Afrika barat yang terdapat dalam kategor yang lebih parah yaitu kritis perancam puna Karena hilangnya habitat dan penurunan dalam siklus pemangsaan yang disebabkan oleh perburuan manusia Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah A. Daftar spesies yang terancam puna terus meningkat sampai 22.784 spesies B. Hilangnya habitat tumbuhan disebabkan oleh pembukaan hutan untuk kota atau jalan C. Menurut riset dari beberapa negara jumlah flora dan fauna terus meningkat pada tahun 2015 D. Salah satu penyebab hampir punanya singa Afrika akibat perburuan manusia E. Pada tahun 2015 daftar spesies yang terancam pernah mencapai 22.784 Dimana jumlah tersebut merupakan 1 per 5 dari jumlah seluruh hewan dan tumbuhan yang diteliti Teman-teman untuk mengerjakan soal ini Jangan lupa kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu Setelah kalian membaca pertanyaan terlebih dahulu Apa yang diminta dalam pertanyaan kalian kembali ke dalam teks Maka disetelahnya saya simpulkan maka jawaban yang tepat di dalam pernyata pertanyaan ini adalah E. Pada tahun 2015 daftar spesies yang terancam puna menjadi 22.784 Dimana jumlah tersebut merupakan 1 per 5 dari jumlah seluruh hewan dan tumbuhan yang diteliti Sementara pada paragraf kedua dikatakan riset ini menunjukkan bahwa Pada tahun 2015 ini daftar spesies yang terancam puna tersebut terus meningkat mencapai 22.784 spesies Angka ini merupakan 1 per 3 Di pernyataan teks adalah 1 per 3 Sementara di opsion E adalah 1 per 5 Maka jawaban yang tepat adalah E Oke mantap masih semangat Ya masih semangat Kita lanjutkan soal selanjutnya soal nomor 25 Jangan lupa baca teks terlebih dahulu Ditanya di dalam teks adalah ide pokok paragraf di atas Maka kalian baca terlebih dahulu Para setamul memiliki efek analgesik dan antipretik yang setara dengan O-Ains Sebagai analgesik, para setamul menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrak dalam sisklus peroksidasi enzim COX-1 dan COX-2 Dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim COX Sebagai antipretik, para setamul menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem serap pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen Efek klinis para setamul dapat terlihat dalam 1 jam setelah pemberian Dalam beberapa studi ditemukan bahwa para setamul dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat celcius setelah 1 jam pemberian Ini paragrafnya ya A. Para setamul memiliki fungsi sebagai antipretik dan analgesik B. Efek klinis para setamul adalah 1 jam setelah pemberian obat C. Para setamul menghambat enzim COX-1 dan COX-2 D. Para setamul mampu menghambat aktivator enzim COX E. Para setamul mampu menurunkan suhu tubuh manusia Jawaban yang tepat adalah A. Para setamul memiliki fungsi sebagai antipretik dan analgesik Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gegesan utama, gegesan pokok, dan pikiran utama Pada teks di atas membahas bahwa para setamul memiliki efek sebagai antipretik dan analgetik Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya Soal nomor 26 Peristiwa perang bubat terjadi pada pemerintahan Saka atau 1357 Masih pada abad ke-14 Yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayamwuruk Perang terjadi akibat persisian antara Mahapati Gajamada dari Mahajab Majapahit Dengan Prabu Maharaja Lingga Buwana dari Kerajaan Sunda di Pesanggeraan Bubat Yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda Sumber-sumber ujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Seratpa, Pararaton, serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya Soal nomor 27 Suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas Yang mengikat secara nyata merupakan pengertian dari A. Modernisasi B. Demokrasi C. Globalisasi D. Ideologi Dan E. Westernisasi Jawaban yang tepat adalah C. Globalisasi Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 28 Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan B. Peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia C. Peraturan yang bersifat memaksa D. Peraturan yang ditentukan oleh penguasa E. Peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang Jawaban yang tepat adalah A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan Kita lanjutkan soal selanjutnya Soal nomor 29 Dalam melakukan laporan penelenggaraan daerah Kepada pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 2 disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati A atau Wali Kota sebanyak A. Tiga kali dalam setahun B. Dua kali dalam setahun C. Sekali dalam setahun D. Sekali dalam lima tahun E. Sekali dalam dua tahun Menurut kalian jawaban yang tepat adalah Benar jawaban yang tepat adalah C. Sekali dalam setahun Dalam melakukan laporan penelenggaraan daerah kepada pemerintah Sebagai maksud pasal 27 ayat 2 Disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur untuk Bupati atau Wali Kota adalah sekali dalam setahun Soal terakhir soal nomor 30 Sikap positif yang perlu dikembangkan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila Contoh sikap positif tersebut yaitu A. Selalu mengikuti perkembangan budaya asing B. Bergaya hidup individualistik C. Mentaati norma dan peraturan yang berlaku D. Pantang menyerah kalau keinginan belum tercapai E. Senang dengan pujian orang asing Jawaban yang tepat adalah C. Mentaati norma dan peraturan yang berlaku Oke guys, demikianlah untuk pembahasan soal kali ini Yaitu tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan Jangan lupa terus ikuti channel youtube kita Edo Oficial menemani anda muncul CPNS dan P3K 2021 Dan semoga bermanfaat Bye